hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya lanjut kita buat cara bikin pohon kurang lebih tampilan pohonnya seperti ini ya apa bentuknya akarnya seperti ini terus ada daun-daunnya abstrak seperti ini ya modalnya cuman satu yaitu line eh modalnya cuman satunya modalnya tiga line main sama mainin pen tool disini di roots nya di rantingnya terus di daun-daunnya a buat satu lalu di copy paste cuman gua enggak mau buat kayak gini gue mau buat lebih minimalis lagi main di lain aja oke langsung saja Ayo kita buat pertama gue mau buat bentuknya itu lingkaran apa loncengnya lingkaran aja deh Hai lingkaran tapi lingkaran terlalu mudah ya Hai lonceng 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 nah buat loncengnya pertama gue mau main versi lainnya lainnya kita warna hitam dulu bebas yang penting kelihatan terus ukuran lainnya biasa dia diatur se-proporsional mungkin oke di rata rata tengah rata tengah rata tengahnya at-aligen to outboard Oke biar enak pas tengah sini ngedit-ngeditnya nanti enak setelah di rata tengah kita buat lonjong caranya gimana klik ini kotaknya diklik nah nanti dia keluar kayak titik-titik bisa ditarik titik-titiknya semuanya oke ditarik kayak gini nah jadi ya udah kan ketinggian ketinggian kalau lu mau buat lonjong di atas doang pakai yang ini nih direct selection tool terus lu pakai shift lu klik nah lingkaran kecil itu ditarik Oke shift itu buat ngeblok ya buat ngeblok kalau ini doang yang diklik kan nantikan kalau satu-satu kan jadi nggak imbang gitu loh bentuknya nah makanya di klik dua-duanya pakai shift di blok ditarik bolak atau bisa ngeblok kayak gini ditarik Oke selesai tapi kan gue mau itu cuman se-fruit tutorial aja Nah gue mau buatnya yang kayak gini nih ya jadi terus lainnya ini lu kira-kira ini ketebelan atau ketipisan gua mainnya kecil loh ya kalau mainnya gede gini lainnya nggak mungkin gua 16 pakainya pasti gue buatnya lebih tebel lagi Oke gitu gue buatnya kan kecil dah Hai ulang lah gue buatnya akan kecil segini oke Hai gua pakai lainnya yang cocok aja ya ya seginilah nah ini cocok rata tengah ulang lagi kan sip Hai terus pertama gue mau buat akarnya Oke gue buat dulu garis tengahnya buat garis bantu biar enak garis bantu mah nggak usah tebel-tebel kecil aja terus garis bantu bawahnya mungkin buat batas akarnya pakai shift ya biar rata biar rata gini ini nariknya Oke mungkin beberapa garis bantu ke atas mungkin nanti berguna ya terus gue tambah layarnya gue mau ngedit di layar baru nah yang ini garis bantunya gua kunci tuh ya kunci lanjut pertama gue buat ini ini apa namanya akar bawah langsung aja gue mau buatnya kayak gimana ya Oh akar sampai langsung ranting aja deh gue buat akar sampai langsung ranting ini garis-garis bantu ini buat gambaran kita biar kelihatan gitu loh biar kelihatan nah garis bantu bawah ini buat kayak alasnya nggak apa-apa di over aja di overline gitu loh buatnya sip terus ini kayak gini dan kalau buat lain gini diikutin arahnya jangan nabrak begini jangan patah ini kan arahnya ke sini tuh jadi arahnya ke sini juga terus jangan kayak gini ya boleh-boleh aja sih nggak salah cuman kurang bagus aja kelihatannya jadi alurnya kan begini dia jadi ngikut kayak gini nah gitu biar kelihatan manis 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 madu Nah terus gue buat yang tengahnya pertama gue buat asal aja dulu tapi jangan patah sip lu patah Hai gua buat lebih halus lagi Iya terus gua buat ini kesini ya cakep terus gua buat satu lagi begini ini begini bebas aja ini kira-kira aja cari yang bagusnya gimana arahnya gitu Hai dan jangan disatuin dengan lain yang lain ya takutnya nanti dia gabung Hai si over 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 ini baru di edit pakai set apa nih namanya direct selection tool lupa mulu gue namanya Hai set ini Oh ini kurang yang susah Hai yang susah itu ya kayak gini ngedit-ngedit apa ngepasin-ngepasin ininya ya rada butuh waktu Hai tuh kan aneh jadinya Hai nah Hai wih kurang bagus kesini aja deh Hai nah Hai jadinya padat banget nggak papa lah namanya buat latihan kan setiap ya Hai ini gimana ya enaknya mungkin kesini deh Hai nah ini rada patah dikit disini nggak papa masalah masalah Hai nah ini kan udah jadi bagian bawah terus gue mau bikin bagian ininya gue edit lagi pake Hai namanya apa direct selection tool Hai kamu edit-edit biar bagus set Hai jadi ini pohon ek ceritanya pohon wak kalau orang biasa bilang set Hai set Hai ya Hai ki terus ini kesini Hai sip Hai ki lagi ini ke enaknya gimana ya Hai biar jaraknya rapi sama Hai biar nggak kelihatan ruwet gitu loh Ayo ini kesini bagusnya Hai up Hai mungkin kayak gini Oh ya ini udah jadi anggap aja udah selesai terus Hai gua mau atur lainnya mungkin ketebelan gua tipisin dikit Hai segini Hai lanjut Hai bikin daunnya gua mau daunnya minimalis aja Hai daunnya dibentuk dari dua buah pertemuan lingkaran Hai ke Oke pake patinder yang ini intersect Hai nih mungkin ke Hai nah gue pengen lebar Hai terus tinggal kita atur posisi daun-daunnya mungkin lebarnya daunnya mau gua pakai sama semua ukurannya Hai kita coba dulu sedikit Hai nah terus kesini Hai terus kesini Hai terus kesini Hai perhatikan jarak daun dan lainnya jangan terlalu mepet pokoknya dilihat bagusnya aja posisi bagusnya Hai Hai mainin rasanya Hai set Hai mainkan rasa set ini mungkin kesini Hai ini kayaknya kemampu madet banget tapi nggak pantar dulu Hai jadiin dulu Ayo kita jadiin dulu Hai abstrak aja kita buat Hai abstrak set Hai jah Hai terus Hai ke begini kali Hai ke ini ngadep ke atas kayaknya Hai dijauhin biar kelihatan Hai dijauhin ketin jauhin jauhin ketin kayak gitu Hai tahan kaki ke kaki kiri tahan kiri neken alt ya buat ngezoom out ngezoom in Hai ukuran daunnya jangan dirubah pokoknya set set nah kesini mungkin hub ya boleh terus ini begini oke, kayaknya kurang satu disini, gue penuhin aja tinggal dirapin dihilangin garis bantunya oke, ini padat banget nih disini nih geser dikit geser dikit nah oke, oke ini, ini gue kurang suka disini mungkin begini ya ini mungkin terlalu ngadep atas ya terus ini naik dikit oke oke, 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 oke ini gimana ya udah lah, gini aja lah gini aja sip nah, terus root-nya, apa, akarnya ini kita mau ada di dalam ini caranya gimana bisa dipotong langsung pakai ini apa, screaser atau ada dua macam kita copy dulu shift, alt nah, yang pertama tuh ada yang kayak gini gue mau beberapa jenis tekan alt pakai, apa nih namanya shape builder tool set nah, boleh kayak gini atau gue mau buat yang rada lain jadi yang ini gue expand dulu kecuali lingkaran lonjongnya gue object expand oke jadikan satu pakai pathfinder di unit di ungroup biar daunnya misah nah, jadi cuma dapat ininya doang apa line akarnya doang terus ini tadi kan masih bentuk lingkaran copy, paste ada dua ya ctrl c, ctrl f terus di intersect nah, jadinya kayak gitu coba kita geser sip jadinya kayak gini oke terus mau gue balik aja warnanya ini kita pojok-pojokin lagi oke 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 nah, garis bantu luar ini fungsinya buat nahan batasnya biar gak terlalu offset ya oke ini ntar kita cek lagi bagus gak sabar ya buatnya karena buat logo itu ya butuh sabaran ya ya ding 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 set ini begini dah oke terus kesini kesini tengahnya diisi ini ke atas ini masuk sedikit ini longgar banget nih disini terus terus oke begini abstrak abstrak lips rapihin jarak antar lininya terus kesini kesini ayah kita hapus beginilah jadinya nah kita udah punya dua logo dua jenis logo daunnya gua grup gua mau pake warna ini gua ambil warnanya set daunnya aja kita ambil warna hijau ini terserah lu ngambil warnanya gimana terserah ini cuman warna-warna yang dari gua sendiri sih ijo lebih tua oke fix jadi dua jenis logo serupa tapi tak sama aduh ini enaknya gimana ya daripada lama lama ya kayak ginilah nah kurang lebih kayak gitu jadinya ada dua jenis logo simple versi line daunnya simple terus garis cara bikin garisnya simple ada dua cara biar akarnya kelihatan kayak gini atau mau yang pake bait gini juga terserah tinggal milih selamat mencoba latihan terus biar jago sekian dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah jazakum wabahu khair selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba